Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di Satukna Studio. Desain kali ini berukuran bangunan 4,5 x 6,5 meter dengan tampilan yang sederhana. Mari kita mulai lihat dari eksteriornya dulu yuk. Bagian lantai 1 di finishing dengan acian halus di sebelah kiri dinding di depan garasi dan ada roster merah untuk pencahayaan alami. Teras pintu masuk menggunakan pintu kaca sliding agar tampilan dari dalam terlihat luas. Tinggi lantai 1 di sini 3,6 meter, sudah termasuk tinggi dari teras yaitu 40 cm. Teras di finishing dengan lantai teraso kasar agar tidak licin jika kena tampias dari hujan. Lalu lantai 2, dindingnya full di finishing dengan warna putih dan jendela di sebelah kanan untuk sirkulasi kamar tidur utama. Roster terletak di sebelah kiri di area tangga berfungsi sebagai pencahayaan alami di area tangga. Tinggi lantai 2 yaitu 3,4 meter dengan ketinggian atap 1,5 meter, atap miring ke belakang. Jenis atap yang digunakan adalah atap alderon dengan rangka atap baja. Nah seperti ini tampilan setelan atap rumahnya. Selanjutnya kita akan menyaksikan simulasi interior rumah. Selamat menonton dan terima kasih. Area ruang tamu berukuran 4 x 2 meter. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Dapur berukuran 2,5 x 2,5 meter. Terima kasih telah menonton! Kamar mandi lebarnya 1,3 dengan panjang tangga 4 meter. Selanjutnya naik ke lantai 2 melihat kamar di lantai 2. Kamar tidur yang pertama yaitu kamar anak berukuran 3 panjangnya. dan lebarnya 2 meter. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah itu kamar tidur utama di depan kamar tidur anak berukuran panjang 3,5 meter dan memiliki lebar 3 meter. Terima kasih telah menonton! 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 Akuran untuk panjangnya di sini, kamar mandinya, panjangnya 1,5 meter dan lebarnya juga 1,5 meter, eh maksudnya lebarannya di sini 1,3 meter. Terjadi kesalahan notasi pada gambar denah. Nah, sekian referensi desain kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.